Halo semuanya, Assalamualaikum, kita kembali lagi di sesi Kupas Film Kali ini aku bakal review tata artistik dari film Sweet20 Jadi langsung aja kita kupas filmnya Sweet20 merupakan film drama, komedi, romantik, dan musical Indonesia Film ini diadaptasi dari film Korea Selatan yang berjudul Miss Granny Perbedaannya, Sweet20 menambahkan unsur-unsur Indonesia ke dalam film ini Salah satunya seperti Dangdut dan suasana lebaran Sweet20 disutradarai oleh Odicandra Harahap Film ini mengisahkan tentang Fatmawati, yaitu seorang nenek berusia 70 tahun Secara ajaib, Fatmawati mendapati tubuhnya kembali ke usia 20-an Setelah melakukan foto di sebuah studio foto yang misterius Sweet20 rilis di bioskop tepat pada Hari Raya Idul Fitri pada tanggal 25 Juni 2017 Sweet20 mendapatkan 9 nominasi Festival Film Indonesia 2017 5 nominasi Festival Film Bandung 2017 Dan 13 nominasi Piala Maya 2017 Film ini memang dipersiapkan dengan sangat baik Itu semua terbukti dari pemilihan pemeran dan akting yang sudah tidak perlu dipertanyakan lagi Seperti Tajana Sapira yang berperan sebagai Fatmawati sewaktu muda Yang kedua ada Morgan Oe yang berperan sebagai Alan, yaitu seorang produser musik Yang ketiga ada Kevin Julio sebagai Juna, yang merupakan cucu laki-laki Fatmawati Keempat yaitu Selamat Raharjo, beliau berperan sebagai Hamzah, yaitu seorang pria yang mencintai Fatmawati sejak muda Kelima ada Ninik El Karim, beliau berperan sebagai Fatmawati yang berusia 70 tahun Keenam yaitu ada Lukman Sardi, beliau berperan sebagai Aditya yang merupakan anak Fatmawati Ketujuh ada Cudmini, beliau berperan sebagai Salma yang merupakan istri Aditya Kelapan yaitu Widiawati Sofian, beliau berperan sebagai Rahayu yang seolah-olah menjadi sayangannya Fatmawati dalam merebut perhatiannya Hamzah Sembilan ada Alex Sakei sebagai Luna, yang merupakan cucu perempuannya Fatmawati Terakhir ada Tika Panggabean sebagai Bunga, yaitu anaknya Hamzah Nah sekarang aku bakal bahas sedikit tentang lokasi syutingnya Kira-kira ada yang tau gak nih mereka syutingnya dimana? Yap, betul banget pembuatan film Sweet20 dilakukan di Bandung Termasuk Jalan Braga, Jalan Asia Afrika, dan Balai Kota Bandung Sekarang kita bahas makeup Untuk makeupnya, film ini menggunakan makeup beauty klasik Dan ada juga beberapa scene yang menunjukkan makeup rock and roll Siapa nih yang pengen tau, kira-kira busana apa aja sih yang dipakai dalam film Sweet20 ini? Sekarang aku akan bahas beberapa busana yang dipakai dalam film Sweet20 Busana yang digunakan dalam film Sweet20 bertemakan vintage tahun 60an Di foto ini, Fatmawati menggunakan t-shirt belang-belang yang dipadukan dengan midi skirt yang simple Membuat penampilannya sangat kasual Kemudian, midi skirt klasik yang dikenakan oleh Fatmawati ini populer pada tahun 60an Kemudian, dipadukan dengan atasan bernuansa putih dan beraksen ruffle pada bagian ketiak Gaun lengan buntung bermotif ini mengesankan gaya klasik yang anggun Di foto ini, Fatmawati berusia 70 tahun menggunakan atasan berwarna kuning pucat berlengan balon Busana yang berikutnya yaitu short dress motif polkadot dan ditambahkan aksesoris ikat pinggang Selanjutnya, pada foto ini, Fatmawati terlihat menggunakan mini dress dengan warna peach lembut Juna seringkali muncul menggunakan kemeja yang dimasukkan ke dalam celana Dan ditambah dengan sabuk suspended Fashion ini dinamakan suspender style yang populer pada tahun 1990an Kemudian, orang yang berada di sebelah kiri pada foto ini menggunakan kemeja bermotif polkadot Dan berwarna cerai menjadi salah satu ciri kasi gaya retro Kemudian, orang yang berada di sebelah kanan menggunakan kemeja denim dengan kerah yang dibuka Agar terlihat stunning tanpa menunjukkannya secara berlebihan Selesai membahas Busana, kita menuju ke hairstyle Gaya rambut pada film ini cukup unik Seperti yang satu ini Fatmawati menggunakan rambut muda Buffan yang populer pada tahun 1960-1970an Maksud dari Buffan adalah curly bawah yang mengembang di bagian atas Pada foto ini, Fatmawati menggunakan model rambut Buff Lanjut, rambut berponinya Fatmawati dihias dengan bandana yang diikat pita di bagian atas Dan rambut Buff-nya dicepol simple Dalam film C20, Salma menggunakan rambut model medium short hair Pembahasan kita yang terakhir yaitu property unik Property yang aku suka ada pada bagian studio foto yang misterius Karena barang-barang antik yang ada di sana disusun dengan rapi dan terlihat sangat indah Selesai sudah pembahasan kita Nah, ada yang tau gak nih kenapa sih aku rekomendasiin film ini ke kalian? Ya, betul banget Yang pertama, karena alur ceritanya yang menarik Kedua, film ini juga bisa ditonton oleh semua usia Ketiga, para pemainnya yang tidak perlu diragukan lagi Keempat, sutradara dan penulis yang berpengalaman Nah, itu dia review film C20 dari aku Kalau kalian suka sama video ini, jangan lupa like, comment, and subscribe Dadah, sampai ketemu di video selanjutnya Selamat menikmati